Ugreen, Ugreen USB 3.0 TUSATA IDE converter, Ugreen, tapi tidak terdeteksi ya. Coba saya on-kan di sini. Unknown device. Jadi akan saya bongkar. Kita buka, di bawahnya ada 4 scroll. Ya, saya buka dulu. Di bawahnya ada 4 lubang. Karetnya anda buka dulu. Ada karet. Lalu karetnya dibuka. Nanti di PCB-nya. Kita lihat ada masalah apa di PCB-nya. Seperti ini. Saya coba memanaskan ini. Prosesornya. Mungkin di sana tetap kerusakannya. Atau intermittent-nya. Jadi saya akan coba panaskan ini. Ini. Sama yang lainnya lah sekalian. 6 jam. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba usah pakai casing dulu ya, casingnya nanti aja dulu, kita coba langsung aja seperti ini, di off, kemudian USB-nya, ini USB, USB-nya langsung, coba kita masukkan sini ya, ini, ini belum ke deteksi ya, disini masih kosong, biasanya disini nanti muncul Ugreen berapa gitu ya, ini belum muncul ya, DVD disk drive muncul, oke saya hidupkan, coba, nah, iya, nah ini dia, Ugreen, USB device, jadi sudah ke detek ya, oke cukup dipanasin aja, ini mungkin, selanjutnya kita coba pakai SATA, di SATA, tegangan 12V-nya dipakai ya, tegangan 12V dipakai, ini harusnya ke detek nanti disini, di disk drive, nah, di disk drive, nanti keluar, Toshiba ini ya, oke, saya on-kan dulu, ya, sudah on, coba lihat disini, apakah detek, ya, ya betul, Toshiba USB device ya, ya, jadi, ya, sudah ke detek, tinggal dibuka aja, oke, eh, mudah-mudahan bermanfaat, jadi, eh, kalau Anda tidak punya blowboard pemanas, mungkin bisa pergi ke tukang repair HP, suruh panasin IC ini ya, IC yang di tengah ini, yang satu ini, ya, terima kasih. terima kasih.